Halo semuanya, kenalin nama aku Eris Begita Jayanti, biasa dipanggil Eris. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakalan bahas tentang salah satu toko yang menginspirasi, reportasi inspirasi lokal videonya. Jadi, aku biasa panggil Mas Angga namanya. Jadi Mas Angga ini merupakan salah satu dari peneliti pertama di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset Inovasi Nasional. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Angga Septiana, saya peneliti ahli pertama di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya bekerja sebagai CPNS tahun 2018-2019, saya diangkat menjadi PNS dan diangkat menjadi peneliti ahli pertama sampai sekarang. Selain pekerjaan utama yang saya tekuni di bidang penelitian, saya juga aktif di bidang kepemudaan, di bidang sosial, di bidang reformasi birokrasi, dan sebagai anggota UMAS Himpenindu Provinsi Banten. Mengapa kemudian saya memilih pekerjaan sebagai riset? Karena dalam dunia riset, seseorang itu dituntut menjadi mempunyai empat karakter yang kemudian saya sebut sebagai asik. Yang pertama adalah akuntabel, penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi. Kemudian S-nya itu adalah seru. Serunya adalah bagaimana kemudian ketika kita mengalami masalah, kemudian kita berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian I-nya itu adalah inovatif, berpikir ke depan, apa sih hal yang baru yang bisa saya munculkan. Yang keempat itu adalah kolaboratif, mengajarkan kerjasama kepada kita untuk mendapatkan hasil riset yang bagus tentunya. Apa yang membuat semangat dalam menjalani semua ini? Ada sebuah ungkapan yang menarik bagi saya. Yang ini, ungkapan ini memotivasi diri saya, yaitu adalah Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Tentunya, di dalam dunia riset ini, semuanya itu berkaitan dengan ilmu. Nah bagaimana kemudian cara membagi kesibukan itu Maka saya lebih memprioritaskan hal yang urgen atau hal yang paling utama Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya Urgen, kita harus mempunyai prioritas Mana sih yang lebih urgen yang harus saya lakukan Nah rencana penelitian ke depan bagi saya Itu adalah untuk juga menjadi topik kuliah lebih lanjut Saya ingin membuat sebuah simulasi in the loop atau SIL Dan kemudian hardware in the loop Untuk mengetahui karakteristik aerodinamik dari sebuah pesawat tanpa awal Nah bagi teman-teman peneliti alih pertama Mari kita terus berkolaborasi Mari kita terus mempunyai inovasi Dalam hal untuk menciptakan penelitian-penelitian yang bagus Nah harapan ke depan saya ini Bagi peneliti alih pertama Bagi seperti saya dan seperti kawan-kawan semua Terbuka lebar untuk menimba ilmu Terbuka lebar untuk menuntut ilmu Dan terbuka lebar untuk bekerjasama, berkolaborasi Dan berinovasi bersama Antara peneliti-peneliti yang ada di Indonesia Tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dengan ilmu Terima kasih Oke Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak Semoga kita semakin terinspirasi dan semangat dalam bekerja Kalau kita juga bisa berkontribusi untuk lingkungan dan negeri kita tersebut Salam dari saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!